oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Widitek Misi nah kali ini saya akan membahas tentang handphone nah kali ini saya ada handphone Samsung J710 nah Samsung J710 ini selain LCD nya yang rusak nah untuk tombol luarnya juga rusak jadi tombol luarnya hilang dan Samsung J710 ini baterai nya sudah bisa dilepas nah ini adalah tipenya dan nomor seri nya oke teman-teman nah ini mur-mur nya sudah saya buka semuanya nah sekarang kita akan langsung buka untuk penutup belakangnya nah ini bukanya cukup gampang juga ya teman-teman nah seperti inilah dalaman dari Samsung J710 oke sekarang kita akan lepas dulu konektor-konektor nya nah ini adalah konektor LCD nya kita akan lepas dan kita akan angkat untuk mesin nya nah untuk bagian ini seharusnya ada yang melindungi teman-teman namun tidak ada nah disini juga tidak ada oke kita langsung saja menuju ke LCD nya oke langsung saja lah kita akan buka LCD nya oke teman-teman nah ini untuk LCD nya sudah bisa diangkat nah ternyata ini bukanya susah juga ya teman-teman karena ini lemnya masih menempel dengan sangat kuat pada frame nya nah ini tombol home nya kita lepas juga oke selanjutnya kita akan bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di pinggiran frame nya ini nah usahakan untuk membersihkannya harus benar-benar bersih ya teman-teman nah untuk LCD nya sudah saya persiapkan dan segel-segel nya juga sudah saya bersihkan nanti kita akan pasang langsung pada frame nya oke teman-teman nah ini untuk pinggirannya sudah saya bersihkan dan sekarang langsung saja kita akan tambahkan lem pada pinggiran LCD nya nah dalam menambahkan lem ini usahakan jangan terlalu sedikit jangan juga terlalu banyak ya teman-teman jadi kalau terlalu banyak takutnya nanti bisa merusak ke LCD nya yang mana lemnya ini ketika kita memasangnya dan ketika kita menekannya ada kemungkinan lemnya ini bisa masuk ke dalam LCD nya oke coba saya akan tambahkan lem pada bagian ini dan juga untuk di atasnya oke nah ini saya rasa sudah cukup oke sekarang saya akan pasang tombol home nya dulu nah ini jangan sampai lupa ya teman-teman karena ketika LCD nya sudah dipasang dan kita lupa memasang tombol home nya nah mau gak mau kita harus membuka LCD nya dan kita memasang tombol home nya nah itu cukup merepotkan juga ya teman-teman oke sekarang kita akan tekan-tekan sedikit jangan menekannya terlalu kencang terutama untuk bagian atasnya karena ini rawan pecah ya teman-teman nah setelah LCD nya dipastikan sudah presisi dengan frame nya nah selanjutnya kita bisa mengikatnya dengan karet oke langsung saja kita akan ikat dengan karet terima kasih oke karet-karetnya sudah dilepas semuanya nah sekarang kita akan pasang mesinnya selanjutnya kita akan pasang kabel fleksibel home dan juga kabel fleksibel LCD nya nah setelah dipasang semuanya kita langsung pasang tutupnya nah jadi kalau di mesinnya tidak ada yang di mur ya teman-teman jadi ini murnya dipasang dari luar oke kita akan pasang baterinya dan kita akan coba hidupkan oke sebentar ini saya akan pasang murnya dulu ya teman-teman oke murnya sudah dipasang semuanya dan selanjutnya kita akan coba hidupkan nah ini mudah-mudahan tidak terjadi masalah ya teman-teman nah ternyata LCD nya cukup normal juga ya teman-teman oke sebentar ini kita akan tunggu karena ini masih loading nah sembari menunggu kita bisa membersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggirannya oke kita akan pasang saja dulu untuk penutup belakangnya nah ini penutup belakangnya saya sudah belikan yang baru oke coba kita akan pasang nah ini penutup belakangnya sepertinya tidak bisa rapat ya teman-teman oke sekarang kita akan testing untuk touch screen nya nah ini tas screen nya cukup lancar juga nah untuk kontrasnya juga bagus oke teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe like, share, dan komen nah setiap komen saya usahakan akan saya balas ya teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih sub indo by broth3rmax